wuhh kalian bisa lihat aja di sini aku nggak tahu ini koalnya bener-bener Wow di sini kalau orang-orang bisa lihat betapa realistiknya kagam menonjol gitu dan di sini ada iron ore kayunya kalian bisa lihat cuy ini tekstur berapa kali berapa 256 bener-bener sadis banget kalau dipakai Halo welcome back to Rafli channel kembali lagi bersama saya Rafli kali ini kita bakal men-review-review lagi tekstur pack yang keren banget untuk kalian pakai dan ini bisa dibilang tekstur pack realistik ya dan ya nggak plik ya udah nggak gua kayak plik ya oke jadi kali ini kita bakal nge-review lagi tekstur pack yang bisa dibilang nih keren banget untuk kalian pakai dan ini walaupun belum enggak semuanya enggak 100% terubah tapi aku pengen kasih tahu ini ornya ini bener-bener GG banget coy sumpah ini aku baru ya kemarin-kemarin emang ada join kayak gini tapi ini beda coy dan oke langsung aja kita bakal langsung review lagi tekstur pack ini dan kalau kalian pengen download tekstur ini langsung cek di deskripsi aja jadi kalian bisa cek di deskripsi untuk selebihnya dan oke langsung aja daripada lama daripada kelamaan di opening langsung aja kita bakal mulai videonya coy oke langsung aja kita bakal lihat dulu tekstur packnya jadi di sini itu aku mainnya di MC Windows 10 tapi ini teksturnya sebenarnya dan shaders ini ada di MCPA jadi untuk kalian yang mungkin pengen coba nah yang ini aku coba Pio Shaders versi 3.8.5 ini ini di Windows 10 ini MC Windows 10 ini nggak support coy jadi ini dari Pio Diamond ya Youtubenya kalian cek aja no dan di sini ada saya pakai yang ini dan ini juga shadersnya Pio jadi Pio shaders Pio-nya ini nggak support coy dan ini realistik TXDMA plus shaders Pio F4 beta jadi gimana ya pokoknya ini nggak support di versi nah bukan nggak support nggak support shaders itu di Windows 10 dan untuk kalian yang mungkin ntar download nih kalian download nih misalnya shaders ini kalau pengen download shaders doang ini ada di deskripsi juga kalau kalian pengen download langsung double tekstur pack sama shaders ada di deskripsi juga jadi untuk di HP ini support alias ini ya bekerja lah untuk shaders ya dan ini nggak support di Windows 10 doang jadi aku nge showcase-nya di Windows 10 dan untuk shadersnya aku juga nggak tahu ini kayak gimana kerennya tapi kalau kata temenku Vigo ini keren banget ya tapi yang pasti kalau misalnya keren realistik agak nge-lag yang pasti ya dan langsung aja aku bakal coba yang bawa doang yang ini karena yang ini tuh nggak support shaders ya dan ini juga aku shadersnya nggak support juga nih cuman realistiknya doang yang support dan aku pengen kasih tahu teksturnya aja dari ya dari Pio shaders tadi nama channelnya adalah Pio Diamond tuh kalian cek aja ya langsung aja depan lama kita bakal sekui-sekui mencoba tekstur packnya sekren apa gitu ya kayak gimana gitu keren jadi langsung aja kita bakal masuk ke map kusus showcase roughly channel ya oke ini dia map khusus showcaseku dan maaf banget kalau misalnya aku ini nggak pakai facecam juga mungkin ya aku nggak pakai facecam deh kalau misalnya showcase tekstur biar ya emm udah emang tekstur doang kan biar ember kita fokus ke teksturnya dan juga kalau kalian pengen download bisa langsung cek aja gitu coy dan ini kayak gini kurang lebih kalian bisa lihat untuk bagian aku yang paling rame dulu deh yang paling ini ini bagian gresel udah bisa lihat oh realistiknya bagian gres kayak gres apa gitu kayak 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 ya ini 256 kali 256 kayak yang disesuai enamat teksturnya tadi ya dan ini kayak gini kan nyatuh untuk bagian greset bener-bener realistik banget karena aku diem ya aku bakal zoom nah itu dia jadi bener-bener realistik banget untuk bagian gresnya juga full gresnya mantep lah dan untuk bagian ini sainsainnya juga banyak banyak yang enggak diubah maksudnya banyak blog dan item yang enggak tahu enggak diubah apa bak cuy aku menurutku sih bak ya kayaknya DMC Windows 10 enggak semuanya terubah gitu Coy dan disini sainnya tuh enggak keubah kayak gini dan untuk bagian ininya ya ini keubah nih cuman ini yang belakangnya juga nggak keubah yang ini nih jadi ini keubah yang ini nggak keubah dan untuk bagian kaca-kaca juga dia menurutku nih nggak keubah kayak kebak begitu mungkin entahlah bak kemungkinan sih bak sih ya Nah untuk bagian ini dari sininya no anjay ini realistik banget sumpah-sumpah demi apapun ini kalau bisa aku ke MC pisiin kuku MC pisiin iku pakai yang jenis sumpah dan ini kayak gini siap tekstur betapa realistik kalian bisa lihat aja kok tuh ya ini kayak kelihatan kayak bener-bener bolong-bolong gitu kelihatan kayak bener-bener bolong-bolong gitu kan dan di sini ada bikannya bikin juga ini emm tekstur bawaan Wow men untuk bagian dan kayak am akar-akar gitu Wah gila akar-akar daun gitu nih realistik banget anjir sumpah gila ngasih ya wuuh di bagian ini juga ini sama ini yang akar cuy ya dan sini liftnya bak nih kayaknya enggak ini bak nih ya oke dan di sini kan bisa lihat aja aku enggak enggak bisa pikirin lagi sih wuuh kalian bisa lihat aja di sini aku enggak tahu ini koala bener-bener Wow di sini kolor kalian bisa lihat betapa realistiknya kayak agak menonjol gitu dan di sini ada iron ore di sini ada eh bukan di sini ada iron ore di sini apa aja ini coba aku pengen ini dulu takut salah ntar Oke go yang putih itu gold ore ini gold ore di sini ada redstone ore di sini ada lapis what the heck ini mengganggu sekali di pemandangan anjay di sini ada Yap di sini ada I what lapis or diamond ore emerald ore betapa realistiknya what kira nggak sih keren pokoknya kalian wajib banget download tekstur pack ini dan kalau misalnya kalian pengen download tekstur pack ini pasti plus shaders jadi kalau misalnya nanti pas kalian download lah kok ini ada shaders bang di video abang nggak ada shadersnya aku udah bilang tadi Pio shaders itu agak ada bug di mc-windows 10 dan untuk bagian kayunya kalian bisa lihat cuy ini tekstur berapa kali berapa 256 bener-bener sadis banget kalau dipakai kalau HP kalian gua sini GG banget anjir tuh untuk em kayu-kayunya what the heck ini kalau aku bisa pakai di mcpc diem dong gas Oke siap di sini beberapa keren banget bisa dipakai dan iya mungkin untuk bagian blog intis yang kerubah dan ini juga keubah nih cuman bagian sini ini banyak nggak keubah cuy ini ada blok apa ya obsidian ya kayaknya apa sih tuh obsidian bukannya aku coba Yap ini obsidian obsidian tuh warna hitam di sini dan ini juga sama ini juga keubah teksturnya oke ini juga keubah dan untuk bagian glass juga nggak oke untuk bagian sini nggak banyak yang nggak keubah ya ngebug gitu cuy kayaknya berisik aja disini ada redstone redstone keubah redstone itu redstone blok keubah disini ada apa lagi nggak tahu dan disini ada wow slime-nya ini coy slime-nya ini kayak gimana ya wow oke slime-nya kayak gitu ya di sini ada Chinese sandstone kalau nggak salah nah ini deh coy ini aku tahu kalau dari ini realistik ini emang udah udah pernah ya aku pakai nih yang realistik itu nih yang gini nih ya craftingnya masih realistik ini ini juga sama realistik ini juga realistik juga ininya enggak lolos dan bagian sini untuk bagian stun stun ini kayak gini ya untuk kalian kalau misal main mining berarti stunnya kayak gini dan ornya kalian bisa lihat ornya bro gila keren banget aja sumpah aku nggak nggak tahu ini keren banget sumpah ya lalu bagian ini ini adalah bagian yang ada di what water temple ini yang di water temple itu dia ini juga sama yang ada di water temple kan bisa dilihat realistiknya ini yang ada di n city oke dan disini juga ada ini juga tuh slap-slapnya dan kalian bisa lihat aja ini keren banget sumpah saya aku ini mantap banget coy ini nggak diubah feelnya jadi banyak yang nggak diubah nggak terubah juga ya aku nggak tahu ini karena bak atau apa tapi yang pasti ini keren sih untuk bagian or-or dan segala macem ya untuk bagian sand stone eh untuk bagian sand sama yang ada di mesa ini juga lumayan keren tuh ya ini juga anjay kayak batu kerikil-kerikil gitu anjay gigi banget lanjai sumpah Wow ini ada lagi dirt-dirt juga ya kayak gitu ini juga realistik realistik wadaw wadaw gila keren banget kan dan disini untuk bagian sini oke cupcakenya kayaknya itu kayak gitu cupcakenya kayak gitu kuenya disini nggak ada yang diubah lagi untuk ambiat tidak ada lagi glowstone wanjai glowstone-nya gg cuy nggak ada obat men glowstone-nya disini juga ada ini oke kayak gitu lah kurang lebih ya dan ini pokoknya keren banget sekali lagi untuk kalian pengen download langsung cek di deskripsi video cek di deskripsi video langsung coi ini nggak diubah juga ini yang ini di video sebelumnya dikancurin aku belum betul lagi bodo amat ya kita bakal lihat ke bagian mobsnya apa kalau mau bisa diubah kalau kayaknya nggak diubah sih untuk bagian mobsnya tekstur bawaan kayaknya coy ya betul tekstur bawaan gitu ya dan kita bakal coba mining kebawah coba kita butuh TARS men I need TARS nah ini dia kita langsung aja kebawah nah untuk bagian bawah kalau bisa kalian mining kalian sedikit agak creepy sih sebenernya Oh yeay ini gravel coy ini gravel aku baru tau ini gravel sumpah oke oke ini kayak batu kurikil buat ngehiasin di rumah modern gitu mirip loh itu bagus banget sumpah kalau buat di rumah modern kalau kita pakai tekstur ini dan ini dia oke ini poilset kayaknya ya andis ah andis ini andis dan disini poilset poilset gitu lah pokoknya dan ini kayak gini kurang lebih untuk kalian pengen download sekali lagi cek di deskripsi aku rekomendasiin banget untuk kalian yang pengen tekstur-tekstur realistik ini good banget coy good banget ya dan ini kalau misalkan jalan disini Wow kalian lagi berasa apa ya itu kan kalau misalkan jalan disini kalian berasa lagi ada di MCPC aja kalau gini sumpah keren banget ya kalau misalnya kalian ada tekstur 200x200 berapa gitu untuk MCPC kalian kirim ya ke line ku atau kemana gitu aku butuh banget sumpah tekstur MCPC yang 200xberapa gitu ya yang kayak gini juga yang realistik kayak gini untuk Pio kalau misalnya si Pio ini kalau misalnya suka eh Pio main MCPC nggak sih ya kalau misalnya suka main MCPC juga kalau bisa buatin 200x200 kali ya karena di MCPC 200x200 itu bayar aja 256x256 itu bayar sumpah dan oke mungkin kita bakal coba ke Medieval City siapa tahu lebih keren Medieval City lebih mantep dilihatnya dan aku enggak tahu juga untuk bagian kayak wit-witnya itu apakah keren gitu bagian padi-padinya yes oke here men kita udah di Medieval City dan ini kalian bisa lihat ya teksturnya wadaw wadaw di daw daw di daw daw nih uh ini kalau tinggal pakai seu aku nganya aku ngebayangin kalau misalnya ini 256x256 ini ada di MCPC maksudnya kalau aku pengen pakai gitu 200x200 cuman ada ngasih gratis gitu soalnya bayar ancur di PC Sumpeda aku ngeliat bayar hampir ya kalau kalian punya dan kalian main MCPC kalian punya tekstur 256 kirim ke line ku ya aku pengen coba banget MCPC ku ya biar kelihatan wow lebih sodihab gitu kalau bisa jangan yang keubahannya teksturnya jangan yang dikit-dikit yang langsung keubah banyak gitu maksudnya yang semua teksturnya tuh keubah coy dan oke mungkin kayak gitu sih untuk video kali ini sekali lagi untuk kalian pengen coba langsung cek di deskripsi video ada yang Pio shadersnya doang ada yang tekstur plus Pio shadersnya doang kalau shadersnya ini di MCPA kayaknya support coy cuman aku nggak tahu di RAM berapa tapi di HP support karena si Vigo juga nyobain cuman kata si Vigo nggak kuat coy HPnya terlalu ngelag banget dan aku yakin juga ini di HP ku ngelag banget makanya ku showcase di MC Windows 10 dan ya udah mungkin kayak untuk video kali ini segini dulu coy Oke mungkin kayak untuk video kali ini segini dulu kalau kalian suka sama video ini jangan lupa tinggal like comment share dan subscribe juga jangan lupa dibagikan ke temen kalian kalau misalnya kalian pengen download langsung cek di deskripsi jangan lupa di juga default di subscribe Pio C Pio channel apa sih Pio gaming ya apa sih nama channel pokoknya itulah kalian cek di deskripsi aja pencipta dari Pio shaders ini dan teksturnya ini dan jangan lupa juga subscribe Vigo karena ini yang ngerekomendasiin Vigo cek di deskripsi juga semuanya ada di deskripsi untuk kredit-kredit orang-orang yang udah berkaitan dengan video ini dan oke mungkin untuk video kali ini segini dulu kalau gitu jangan lupa tinggalkan like comment share dan subscribe jangan lupa di bagian ke temen kalian kalau gitu jangan lupa cebokolo berak dan I see you next time bye bye sub indo by broth3rmax